Ibu dan putrinya yang cantik itu memandangi mayat botak di tangan pemuda itu dan segera menyadari bahwa pemuda inilah yang telah menyelamatkan mereka. Awalnya, mereka sengaja menjaga jarak dari pemuda ini, namun kini, mereka tidak menyangka pemuda ini akan menjadi penyelamat mereka. Terima kasih, dermawan. Melihat pemuda itu, wanita cantik itu langsung membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Melihat ibunya seperti ini, gadis itu langsung mengikuti teladan ibunya dan berterima kasih kepada Sifeng. Setelah Sifeng menelan darah mayat itu, Sifeng dengan santainya membuang mayat itu seolah-olah itu adalah sampah. Dia melambaikan tangannya pada kedua wanita itu dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku hanya tidak tahan dengan orang yang begitu menjijikan, jadi aku membersihkannya seolah-olah itu sampah. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, wanita cantik itu tersenyum sopan dan menganggup dengan sopan. Lalu, dia menegakkan tubuhnya. Mendengar kata-kata Sifeng, gadis itu menunjukkan senyuman cerah. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini tidak terlalu buruk. Terlebih lagi, jika dilihat dengan cermat, dia menemukan bahwa dia cukup tampan. Waktu perlahan berlalu, akhirnya, gelombang banjir ungu tua yang mengalir keluar dari lembah mengalir menuju jarak yang tidak diketahui di tanah kematian terlarang. Lembah itu segera menjadi sunyi lagi. Sifeng memandangi gunung lain di depannya, tapi tidak ada jejak di sana. Kirin King dan Ning Cheng pergi ke arah yang berlawanan dengan Sifeng untuk menghindari ombak. Tapi sekarang, ketika Sifeng melihat ke arah itu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dua orang ini, kemana mereka pergi, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya sebentar. Memang tidak ada jejak mereka di sana. Lupakan saja, jangan khawatirkan mereka. Kata Sifeng, bagaimanapun, dia telah mengetahui dari orang cabul itu bahwa Yue Wu Shuang ada di lembah ini. Dia hanya perlu masuk dan mencarinya. Kemudian, Sifeng bergerak dan sampai di pintu masuk lembah, yang telah menjadi sunyi lagi. Kemudian, dia berjalan menyusuri jalan pegunungan di depannya dan pergi ke lembah. Sifeng merasakan lingkungan sekitar dengan kekuatan jiwanya, mencoba mendeteksi apakah ada fluktuasi kehidupan di sekitarnya. Dia selalu waspada terhadap bahaya apapun yang datang. Meskipun lembah aneh ini telah kembali tenang, namun ternyata tidak seberbahaya yang terlihat. Bagaimanapun juga, tempat ini dikenal sebagai tanah kematian terlarang. Tidak lama setelah Sifeng memasuki jalur pegunungan, dia menemukan bahwa ibu dan putrinya juga mengikutinya. Mereka tidak jauh di belakangnya, yang merupakan keputusan bijak bagi ibu dan putrinya yang tidak kuat. Jika mereka mengikuti Sifeng, Sifeng bisa menghadapi bahaya terlebih dahulu. Begitu mereka merasa ada yang tidak beres, mereka dapat segera mundur. Sifeng tentu saja tidak terlalu peduli. Baginya, tidak masalah apakah kedua ibu ini mengikutinya atau tidak. Sifeng tidak bermaksud menggunakannya sebagai umpan meriam. Ledakan. Hem, tiba-tiba, ekspresi Sifeng berubah. Baru saja, dia merasakan suara gemuruh dari bumi. Kemudian, Sifeng melihat sebuah tangan yang besar, ganas dan tajam, yang sepertinya terkondensasi oleh batu dan tanah, tiba-tiba muncul dari tanah di bawahnya dan mencengkramnya seperti cakar hantu. Merusak. Sifeng berteriak dengan suara rendah. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat kakinya dan menginjak tangannya. Ledakan. Kaki Sifeng segera meremukkan tangannya. Tapi kemudian, boom, ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh terus terdengar saat tangan seperti yang sebelumnya muncul dari tanah satu demi satu. Mereka berkumpul bersama. Dan lengan tangan ini bisa memanjang tanpa batas. Bahkan lengan yang terlepas dari tanah tidak jauh dari sana terus menjulur ke arah Stoney Maple. Segera setelah itu, Stoney Maple dikelilingi oleh tangan-tangan yang terbuat dari batu dan tanah, seolah-olah mereka ingin merobek Stoney Maple dan mencabik-cabiknya. Huh, Sifeng mendengus dingin. Kemudian, garis-garis pedang kiputih muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, pedang kiputih tersapu. Tangan batu yang menggenggam Sifeng dengan cepat dihancurkan oleh pedang kiputih. Mereka berubah menjadi pecahan kerikil dan jatuh ke tanah. Daerah di mana Sifeng berada sepertinya terkena hujan batu. Tabrakan, tabrakan. Di belakangnya, kedua wanita cantik itu juga dikelilingi oleh tangan batu. Namun, masing-masing dari mereka memiliki pedang. Di bawah cahaya pedang, tangan batu itu dengan cepat hancur. Tangan-tangan ini sebagian besar keluar dari bumi untuk menyerang secara tidak terduga. Mereka tidak memiliki kekuatan menyerang yang besar. Tangan pertama keluar dari bawah tubuh Sifeng. Kedua wanita itu telah memperhatikan Sifeng, jadi ketika tangan pertama menyerang Sifeng, mereka sudah bersiap. Setelah tangan batu di depan Sifeng dihancurkan oleh pedang kiputi, Sifeng terus bergerak menuju lembah. Lembah ini memang penuh misteri. Dia diserang oleh tangan batu pada gelombang pertama. Meski tangan batu itu mudah dihancurkan olehnya, Sifeng tetap tidak berani gegabuh. Di depannya masih ada kabut abu-abu tebal. Tempat ini suram dan kelabu. Itu adalah warna utama di sini. Wu Shuang, Wu Shuang, bisakah kamu mendengarku? Sifeng berteriak ke arah lembah, berharap Yue Wu Shuang bisa mendengarnya. Namun, yang ada hanya gemahnya sendiri di lembah. Tidak ada suara lain. Ibu, dia sepertinya sama dengan kita, kesini untuk mencari seseorang. Di belakang mereka, gadis muda itu juga mendengar teriakan Sifeng dan berkata kepada ibunya di sampingnya. Ya, ini adalah tanah kematian terlarang. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang masuk yang pernah keluar. Banyak orang akan datang kesini untuk mencari kerabat dan temannya seperti kita, kata wanita cantik itu. Selama kita menemukan ayah, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Lalu kita akan mengadakan reuni keluarga yang baik. Selama ayah ada di sini, tidak ada yang berani menindas kita di masa depan. Saat gadis itu mengucapkan kata-kata terakhir, wajahnya penuh tekat. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat sosok setinggi itu. Selama dia ada di sini, dia tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Sifeng berjalan melalui jalur pegunungan dan memasuki lembah. Kabut kelabu di lembah lebih tebal daripada di luar. Bahkan dia hanya bisa melihat warna abu-abu di depannya. Dia meneriakkan nama Yue Wushuang, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun, yang membuatnya merasa kecewa. Dia merasakannya sejenak, tapi selain keheningan yang mematikan, dia tidak merasakan makhluk hidup apapun. Mungkinkah itu Wushuang? Sebuah firasat buruk muncul di benak Sifeng. Dia tidak tahu di mana Ning Cheng yang mesum itu meninggal. Kalau tidak, dengan Jeyu Teracing Mark miliknya yang diam-diam tertinggal di Wushuang, dia mungkin bisa menemukannya. Orang cabul ini menghilang ketika dia dibutuhkan di saat kritis. Pada saat ini, Sifeng benar-benar ingin menggunakan pedang bulan purnama miliknya untuk membunuh orang cabul yang telah menghilang itu. 442 Sifeng menatap kabut abu-abu tebal di lembah untuk beberapa saat. Akhirnya, dia melangkah ke lembah tanpa ragu-ragu. Setelah Sifeng memasuki lembah, ibu dan anak di sampingnya juga memasuki lembah untuk mencari pria yang begitu penting bagi mereka. Sifeng mengandalkan intuisinya sendiri. Meskipun pandangannya terhalang dan dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia terus berjalan lurus ke lembah pegunungan. Bahkan saat ini, selain aura ibu dan putrinya yang tidak terlalu jauh, roh batu tersebut masih belum merasakan aura makhluk hidup lainnya. Langkah kaki bergema di lembah yang sunyi senyap itu. Itu adalah jejak Sifeng dan ibu serta putrinya. Ushuang Ushuang, apakah kamu di sana? Bisakah kamu mendengar suaraku? Sifeng terus berjalan dan berteriak. Ayah, apakah kamu di sana? Ayah Gadis itu meniru Sifeng dan berteriak. Gadis bodoh, meskipun ayahmu mendengarmu, dia tidak akan tahu kamu memanggilnya, kata wanita cantik itu kepada gadis itu. Oh, itu benar. Gadis muda itu menunjukkan ekspresi sadar dan mengangguk. Nah, bu, lihat, ada bayangan hitam di depan. Kelihatannya seperti seseorang. Apakah itu ayah? Lalu, gadis itu menunjuk ke depan dan berkata. Di tengah kabut kelabu tebal, bayangan hitam muncul. Itu memang terlihat seperti seseorang. Apakah itu Cuyue? Melihat sosok itu, wajah wanita cantik itu menunjukkan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa suami tercintanya ada di lembah. Mereka berdua buru-buru berjalan menuju sosok di depan mereka, karena mereka tahu itu bukan Sifeng, karena Sifeng meneriakan, Wu Shuang, di sisi lain tak jauh dari situ. Dipenuhi kegembiraan, kedua wanita itu semakin dekat dengan sosok hitam itu. Saat mereka melihat wajah sosok di balik kabut abu-abu kabur, ekspresi mereka berubah drastis. Ah, ceritan keluar dari mulut gadis muda itu. Yang terlihat di mata kedua wanita itu adalah wajah busuk. Di wajah busuk itu, bola mata masih berputar-putar di rongganya seolah-olah hendak melompat keluar dari rongganya. Lalu, kedua bola mata itu menatap ke arah kedua wanita itu. Retakan, wajah busuk itu mengeluarkan suara aneh. Kemudian, ia mengulurkan dua cakar busuk dan meraih wajah kedua wanita itu. Dua sinar cahaya dingin melintas di dalam kedua cakarnya. Ini adalah seorang penggarap atribut S. Mas, kekuatan yang muncul dalam kedua cakar itu sebenarnya telah mencapai level Marsial Saint Bintang 1. Melihat cakar yang datang ke arah mereka, kedua wanita itu juga merasakan kekuatan dahsyat datang ke arah mereka. Tubuh mereka terbang mundur dengan cepat. Kemudian, sosok dalam kabut putih keabu-abuan muncul di depan kedua wanita itu. Dia mengenakan pakaian compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan dagingnya yang terbuka sudah busuk. Bahkan ada bau busuk yang keluar darinya. Dia seperti mayat busuk yang bergerak. Kedua wanita itu terbang mundur dengan cepat. Prajurit itu, yang mereka tidak tahu apakah dia hidup atau mati, bergerak lebih cepat dari kedua wanita itu. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan kedua wanita itu. Kedua cakar itu sekali lagi mencengkeram wajah kedua wanita itu. Kekuatan yang mulia bela diri Bintang 1 bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kedua wanita itu. Namun, ketika kedua wanita itu melihat ini, mereka secara naluriah menolak. Kedua pedang di tangan mereka bersinar dengan cahaya terang. Mereka mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuh mereka dan menikam cakar busuk yang mencengkeram mereka. Wah, tiba-tiba, orang yang tampak seperti mayat busuk itu menengadah ke langit dan mengeluarkan tangisan aneh. Kedengarannya seperti jeritan kesakitan yang aneh. Kedua wanita itu kaget. Pedang mereka tidak menembus cakar orang itu, tapi mayat busuk itu sepertinya telah diserang. Kemudian, mereka melihat dengan jelas bahwa pedang panjang berwarna merah darah telah menembus wajah busuk itu. Di balik sosok busuk itu, wajah seorang pemuda tampan terlihat samar-samar di balik kabut kelabu. Orang ini lagi. Dia menyelamatkan kita. Wanita muda itu memandangi wajah tampan itu dan bergumam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Anda menyelamatkan kami lagi. Setelah wanita cantik itu melihat si Feng, dia mengucapkan terima kasih lagi dengan tulus. Dua krisis, dua situasi berbahaya. Pemuda inilah yang segera turun tangan dan membantu mereka menyelesaikan krisis tersebut. Saat itu, aku mengira dia adalah iblis pembunuh berdarah dingin. Sekarang, aku tidak menyangka dia akan menyelamatkan ibuku dan aku secara berturut-turut. Aku selalu merasa orang ini berbeda dari yang lain. Wanita muda itu memandang si Feng dan berkata pada dirinya sendiri lagi. Retakan. Tidak apa-apa. Menanggapi rasa terima kasih kedua wanita cantik itu, si Feng melambaikan tangannya seolah dia tidak peduli sama sekali. Pandangannya kemudian terfokus pada mayat yang telah ditusuk oleh pedang haus darah. Saat ini, jenazahnya masih membusuk, dan masih mengeluarkan tangisan aneh. Si Feng mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, hal aneh apa ini? Ia tidak terlihat seperti manusia, tidak terlihat seperti hantu, dan juga tidak terlihat seperti mayat yin. Seharusnya seseorang yang meninggal di tanah kematian terlarang. Mayatnya dipengaruhi oleh kekuatan misterius tanah kematian terlarang dan menjadi seperti ini. Namun setelah kematiannya, dia masih memiliki kekuatan yang dia miliki saat dia masih hidup. Kemudian, si Feng memukul mayat busuk itu dengan sidik jari, tetapi menemukan bahwa sidik jari itu menghilang segera setelah mengenai mayat tersebut. Dia tidak bisa mengendalikan mayatnya sama sekali. Karena dia tidak bisa mengendalikannya sendiri, pedang haus darah di tangan si Feng bergetar. Segera, api iblis berwarna merah terang meletus dari pedang haus darah. Kepala mayat yang membusuk itulah yang pertama kali terbakar. Api iblis berwarna merah darah dengan cepat menyebar ke seluruh mayat, dan mayat itu dengan cepat terbakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Hati-hati. Pada saat ini, wanita muda yang sedang melihat si Feng tiba-tiba berteriak ketika dia melihat si Feng membakar mayat busuk dengan api berwarna merah darah. Dia melihat tangan busuk lainnya muncul di atas kepala si Feng dan meraih si Feng. Huh, si Feng mendengus dingin. Tiba-tiba, nyala api berwarna merah darah meledak dari atas kepalanya dan membubung ke langit. Tangan busuk yang meraih si Feng segera terbakar oleh api berwarna merah darah. Retakan, mati, di belakang si Feng, terdengar jeritan kesakitan yang aneh. Si Feng berbalik dan melihat mayat busuk lainnya. Mayat ini mengenakan gaun merah compang kemping. Itu pasti seorang wanita ketika dia masih hidup. Namun, si Feng tidak peduli apakah itu pria atau wanita. Dia menusuk dada wanita itu dengan pedangnya lagi. Kemudian, api berwarna merah darah membakar pedang dan membakar mayat busuk menjadi abu dalam sekejap. Mayat busuk itu sepertinya adalah mayat dengan kekuatan besar, wanita cantik itu bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke belakang si Feng. Tanah kematian terlarang terlalu berbahaya bagi mereka. Jika mereka tidak mencarinya, mereka tidak akan mengambil risiko datang ke sini. Pemuda, pada saat ini, wanita cantik itu memanggil si Feng dengan hormat yang membelakangi mereka. 443. Ada apa? Si Feng memandang wanita cantik itu dan bertanya dengan bingung. Terlalu berbahaya di sini. Aku mohon, biarkan sinir tinggal bersamamu. Tolong lindungi dia, kata wanita cantik itu. Wanita cantik itu berbicara, memohon daupada si Feng. Biarkan putrinya mengikuti di sisi mereka. Dengan dia melindunginya, itu akan jauh lebih baik daripada dia tetap berada di sisinya. Ibu, bagaimana denganmu? Gadis itu bertanya setelah mendengar perkataan ibunya. Aku akan membicarakannya nanti, kata wanita cantik itu. Selama putrinya aman, dia tidak mau berpikir terlalu banyak. Lupakan, si Feng berkata kepada ibu dan putrinya, saya akan terus menjelajahi lembah ini. Selama kalian berdua tidak menghalangi jalan saya, Anda dapat mengikuti saya. Jika saya memperhatikan Anda dan Anda berada dalam kekuatan saya, saya akan membantumu menyingkirkan bahaya. Tetapi jika saya tidak memperhatikan Anda, hidup dan mati Anda akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak, wanita cantik itu berkata lagi dengan tulus kepada si Feng. Seperti si Feng, mereka juga mencari orang. Mereka tidak punya target sekarang. Bagaimanapun, mereka baru saja menjelajah. Jika mereka tetap bersama, mereka berdua bisa dilindungi oleh si Feng. Ini adalah hasil terbaik. Ayo pergi. Si Feng berkata kepada ibu dan putrinya dengan acuh tak acuh. Kemudian dia melangkah maju dan terus menjelajahi lembah. Dengan kabut kelabu menghalangi pandangan mereka, mereka tidak tahu seberapa besar lembah itu. Mereka hanya bisa berjalan tanpa tujuan dan mencari. Melihat si Feng berjalan ke depan, ibu dan putrinya segera mengikutinya. Mereka tidak jauh di belakang si Feng. Ibu, dia bukan orang jahat. Malah dia cukup baik, bisik gadis itu kepada ibunya sambil melihat sosok yang berjalan di depannya. Set, pelankan suaramu. Jangan biarkan dia mendengarmu. Meski suara gadis itu sangat pelan, namun wanita cantik itu tetap takut suara putrinya terdengar oleh pemuda di hadapan mereka. Dia berbisik kepada putrinya dengan suara seperti nyamuk. Kita bertemu secara kebetulan. Dia menyelamatkan kita dua kali. Dia sangat baik. Namun kita harus tahu cara membalas kebaikan. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita harus membayarnya kembali. Iya, mendengar perkataan ibunya, gadis muda itu mengangguk. Begitu saja, si Feng dan ibu serta putrinya terus berjalan di lembah. Tak lama kemudian, Rotten Kors lainnya muncul dari belakang dan menyerang ibu dan putrinya. Si Feng memenuhi janjinya. Dia menebas seberkas pedangki berwarna merah darah dan membakar mayat busuk menjadi abu. Lambat laun, semakin banyak zombie yang muncul. Bahkan ada sekelompok zombie yang terdiri lebih dari 10 zombie. Pada akhirnya, si Feng menemukan sebuah masalah. Zombie yang muncul semuanya adalah zombie realem kehormatan bela diri bintang 1. Dia tidak tahu apakah mayat-mayat itu telah menjadi mayat busuk melalui kekuatan misterius di lembah misterius dan memiliki kekuatan yang mulia bela diri bintang 1. Atau jika hanya setelah kematian yang mulia bela diri bintang 1 barulah mereka menjadi mayat busuk. Namun, si Feng tidak perlu menyelidiki masalah ini terlalu dalam. Api berwarna merah darah keluar dari tubuhnya dan menelan sekelompok zombie. Dalam sekejap, seluruh area dilalap lautan api. Di tengah jeritan kesakitan yang aneh, selusin mayat dengan cepat dibakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Melihat sekelompok zombie yang dibakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah, ibu dan putrinya diam-diam terkejut. Pertama, mereka mengagumi kekuatan si Feng. Kedua, mereka takut jika mereka tidak bersama pemuda ini, jika bukan karena keberadaan pemuda ini, maka mereka berdua pasti sudah mati jika bertemu dengan zombie-zombie tersebut. Bagus, sangat kuat. Gadis muda itu melihat ke belakang sosok di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Orang ini memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang sangat muda. Dia pasti berasal dari keluarga yang luar biasa. Wanita cantik itu memandang pemuda di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Saat wanita cantik itu bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandangi putrinya dan kemudian pada pemuda di depannya. Saat ini, wanita cantik itu menyadari bahwa mereka berdua seumuran. Jika putrinya dapat menemukan suami seperti itu, jika dia memiliki menantu laki-laki seperti itu. Ketika wanita cantik itu memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara putrinya, ibu, mengapa ibu linglung? Ayo pergi. Oh, wanita cantik itu terbangun dari perkataan putrinya. Saat ini, dia melihat pemuda di depan mereka sudah mulai berjalan. Dia segera mengikuti putrinya. Namun, ketika dia memikirkan pemikirannya sebelumnya, mulut wanita cantik itu membentuk senyuman. Dia memandangi putrinya dan kemudian pada pemuda di depan mereka. Saat mereka berjalan, semakin banyak zombie yang muncul. Lembah ini sepertinya adalah tempat yang penuh dengan zombie. Tanpa kecuali, semua zombie ini memiliki kekuatan yang mulia bela diri bintang 1. Si Feng membunuh semua zombie di sepanjang jalan. Dari waktu ke waktu, lautan api berwarna merah darah akan muncul. Perlahan-lahan, tembok gunung yang tinggi muncul di depan Si Feng dan dua lainnya, menghalangi jalan mereka. Apakah ini bagian lembah yang paling dalam? Menatap tembok gunung di depan mereka, Si Feng bergumam dengan suara rendah. Melihat ke arah tembok gunung di depan mereka, gadis itu berseru. Ah! Tidak ada jalan keluar, ibu. Kami masih belum menemukan ayah. Tidak. Pada saat ini, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, ini bukanlah akhir. Harus ada jalan lain di depan. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa ayahmu masih berada di arah itu. Kamu bisa merasakan orang yang kamu cari. Si Feng berbalik dan bertanya setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, wanita cantik itu menganggup dan berkata, Ya. Ya itu betul. Saat itu, saya dan suami memperoleh Leontine Diok seperti ini secara bersamaan. Setiap Leontine Diok memiliki jejak kami, jadi saya bisa merasakan bahwa suami saya masih berada di arah depan. Dia seharusnya tidak berada di lembah di belakang kita. Saat dia berbicara, wanita cantik itu membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada Leontine Diok emas di depan Si Feng. Apakah dia masih ke arah itu? Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, Si Feng menoleh ke belakang dan melihat ke dinding gunung di depan mereka. Dia berkata, Jadi seharusnya ada jalan lain di depan. Mari kita terus mencari. Ya. Ya. Kedua wanita di belakangnya mengangguk. Kemudian, Si Feng dan dua lainnya mulai mencari di sepanjang tembok gunung. Karena masih ada jalan lain di depan, mereka tidak merasakan keberadaan makhluk lain di lembah ini kecuali mayat-mayat busuk yang menjijikkan itu. Mereka juga tidak merasakan fluktuasi formasi apapun. Menurut Piao Sueyan, Wu Shuang terjebak dalam formasi berbahaya. Dalam hal ini, mungkin Wu Shuang juga berada di arah itu, sama seperti orang yang mereka cari. Si Feng berpikir dalam hati. 444 Si Feng mengingatkan ibu dan putrinya untuk berhati-hati. Tanpa ragu, mereka bertiga berjalan menuju gua yang tinggi dan luas. Selain semburan umut tua yang mulai meletus dari lembah, zombie sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Si Feng. Namun, intuisi Si Feng memberitahunya bahwa bahaya sebenarnya ada di dalam gua. Kemudian mereka bertiga memasuki gua dengan hati-hati sambil melihat ke atas, bawah, kiri, kanan, dan di depan mereka. Setelah bertemu dengan tangan batu di jalur pegunungan, mereka bertiga tidak berani gegabuh. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan diserang dari tanah. Gua itu sangat gelap. Saat pertama kali mereka masuk, tidak ada bedanya dengan gua biasa. Bahkan kabut tebal putih keabu-abuan telah menghilang di gua ini. Namun, yang aneh adalah telapak tangan Si Feng terbakar dengan nyala api putih. Api putih sepertinya terkurung dan tidak bisa bersinar. Gua itu masih dalam kegelapan. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan api untuk menerangi gua, hal itu tidak mempengaruhi penglihatan mereka. Si Feng mematikan apinya. Perlahan-lahan, saat mereka masuk lebih dalam ke dalam gua, Si Feng dan dua lainnya tiba-tiba berhenti. Karena mereka melihat tumpukan tulang di depan mereka. Ada sekitar selusin dari mereka, semuanya milik klan manusia. Inilah orang-orang yang memasuki gua dan meninggal di sini. Mereka pasti menemui sesuatu di sini, jadi mereka mati di sini. Oleh karena itu, Si Feng dan dua lainnya berhenti ketika mereka melihat tulang-tulang itu. Si Feng menoleh, menatap wanita cantik itu, dan bertanya, bisakah kamu merasakan apakah suamimu masih di depan kita dan seberapa jauh dia dari kita. Wanita cantik itu berkata, meskipun saya tidak dapat merasakan seberapa jauh dia dari kita, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa dia ada di depan kita. Dia masih jauh dari kita. Dalam kasus ini, suaminya telah melewati tempat berbahaya di mana tumpukan tulang tergeletak di depan mereka. Apa budidaya seni bela diri suamimu? Si Feng bertanya lagi. Saat kita memasuki tanah kematian terlarang, dia berada di alam bela diri bintang lima. Ketika dia menyebutkan bahwa suaminya adalah seorang marsial honorable bintang lima, ekspresi bangga muncul di wajah wanita cantik itu. Wanita memang seperti ini. Kekuatan laki-laki mereka adalah kebanggaan mereka. Alam kehormatan bela diri bintang lima. Saat Si Feng menggumamkan kata-kata ini, dia membalik tangan kanannya dan pedang sabit muncul di tangannya. Lalu, Si Feng berbicara lagi. Dia berkata kepada ibu dan putrinya, tetaplah di sini dan tunggu saya. Saya akan pergi memeriksanya. Ya, ibu dan putrinya mengangguk. Hati-hati, kata gadis bernama Siner kepada Si Feng. Saya baik-baik saja, kata Si Feng. Kemudian, dia berlari ke depan dengan pedang bulan purnama di tangannya. Namun, saat Si Feng hendak mencapai tumpukan tulang di tanah, sebuah tangan besar dengan rambut hitam tebal tiba-tiba muncul di atas Si Feng. Tampaknya keluar dari udara tipis dan menamparkan Si Feng seolah-olah dia adalah seekor lalat. Si Feng telah waspada. Ketika dia melihat tangan besar di atasnya, dia dengan cepat terbang mundur dan keluar dari jangkauan serangan tangan besar itu. Namun, tepat pada saat ini, setelah Si Feng melarikan diri, tangan hitam berambut panjang yang ditampar tiba-tiba menghilang. Seolah-olah benda itu belum pernah ada di sana. Dengan keras, kaki Si Feng mendarat di tanah, mendarat di samping ibu dan putrinya. Bagaimana itu? Bisakah kita pergi ke sana? Wanita cantik itu bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Si Feng terbang kembali. Ketika mereka melihat tangan besar dengan rambut hitam di atas Si Feng dan menamparnya, mereka mengkhawatirkan Si Feng. Ya, Si Feng menganggup pada wanita cantik itu. Kemudian, sambil berpikir, Si Feng mengangkat pedang bulan Purnama di tangannya dan terbang di atas kepalanya. Kabut abu-abu tebal keluar dan bergegas menuju puncak gua. Kemudian, Si Feng merangkul pinggang lembut dan fleksibel ibu dan anak perempuan cantik itu. Ah! Ah! Gerakan tiba-tiba Si Feng segera menyebabkan dua gelombang seruan panik terdengar. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Wanita cantik itu berteriak dengan marah ketika tangan jahat Si Feng menyentuh tubuhnya. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Mari kita pergi. Gadis bernama Siner juga berteriak. Apa yang kamu pikirkan? Ben Sao akan membawamu ke sana. Mendengar suara kedua wanita itu, wajah dingin Si Feng menunjukkan ketidaksenangan. Ia segera menarik tangannya dari pinggang lembut dan lentur ibu dan putrinya itu. Menurutmu Ben Sao itu apa? Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap ibu dan putrinya. Ini, mendengar kata-kata Si Feng, ibu dan putrinya tampak malu. Ternyata dia hanya ingin membawa mereka ke sana. Selama kurun waktu tersebut, ibu dan anak cantik ini telah bertemu banyak pria dengan niat buruk. Mereka telah melalui banyak pasang surut untuk mencapai posisi mereka sekarang. Mereka terbiasa ketakutan. Lalu mereka berpikir dengan hati-hati. Jika pemuda ini benar-benar mempunyai niat buruk, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Ini, saya minta maaf. Wanita cantik itu menangkupkan tangannya dan berkata pada Si Feng. Berpikir bahwa dia mencurigai Si Feng sebagai orang seperti itu, wajahnya memerah. Bukan hanya wanitanya, bahkan wajah gadis itu pun memerah. Dia berkata kepada Si Feng dengan malu, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan aku dan ibuku. Kita sudah bertemu terlalu banyak orang jahat. Maafkan aku. Kami tahu Anda orang baik. Oke, lupakan saja. Sekarang Anda menentukan pilihan Anda. Jika kamu ingin pergi, Ben Sao akan mengantarmu ke sana. Jika kamu tidak mau, Ben Sao bisa pergi ke sana sendiri, kata Si Feng kepada ibu dan putrinya. Anda, bawa kami ke sana. Gadis muda itu memandang Si Feng dan mengingat perasaan tiba-tiba dipeluk olehnya. Wajahnya menjadi semakin merah saat dia berbisik kepada Si Feng. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke ibunya. Tolong bawa kami ke sana, kata wanita cantik itu. Menghadapi Si Feng, dia masih memasang ekspresi canggung di wajahnya. Kalau begitu, jangan membuat keributan besar nanti. Jika seseorang datang ke sini dan dilihat atau didengar, mereka akan mengira Ben Sao adalah orang jahat. Kata Si Feng. Oke. Oke. Kami tidak akan melakukannya. Ibu dan putrinya berkata serempak dan berjanji pada Si Feng. Bagus. Setelah Si Feng mengucapkan dua kata ini, dia sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah ibu dan putrinya. Tak lama kemudian, tangannya kembali melingkari pinggang ibu dan putrinya. Sekali lagi, dia merasakan kelembutan dan ketangguhan. Perasaan yang sangat luar biasa. 445. Si Feng merasakan sensasi yang luar biasa saat dia menyentuhnya. Dia bergegas maju sambil menggendong ibu dan putrinya yang cantik. Saat Si Feng dan yang lainnya tiba di tempat Si Feng melarikan diri, tangan raksasa yang ditutupi rambut hitam tebal muncul sekali lagi dan menamparkan dengan marah ke arah mereka. Si Feng sudah bersiap. Pedang bulan Purnama yang terbang di atas kepalanya tiba-tiba menyala dengan api putih. Kemudian, ia bergegas menuju tangan besar berbulu hitam yang menamparkan dari atas. Ledakan. Dua gelombang energi kekerasan bertabrakan, dan suara memekakkan telinga terdengar di dalam gua. Seluruh gua terguncang hingga berguncang hebat. Tangan besar berbulu hitam itu berhenti sejenak di bawah perlawanan pedang bulan Purnama. Pada saat ini, Si Feng bergegas melewati ibu dan anak perempuannya yang cantik dalam pelukannya. Ledakan. Pedang bulan Purnama yang menahan tangan besar berbulu itu akhirnya ditampar ke tanah oleh tangan besar berbulu hitam itu. Dengan dentuman lagi, gua kembali berguncang, seolah-olah telah terjadi dua gempa bumi berturut-turut. Namun tak lama kemudian, tangan besar berbulu hitam itu menghilang. Mungkin karena serangan tangan besar berbulu hitam telah berakhir, atau mungkin Si Feng dan dua lainnya telah terbang melewati area ini. Hanya pedang bulan Purnama yang tersisa di tanah, mengeluarkan kabut putih ke abu-abuan. Setelah Si Feng dan dua lainnya terbang melewati area tersebut, mereka mendarat di tanah. Si Feng juga melepaskan tangannya dari pinggang ibu dan putrinya. Dia mengulurkan tangannya dan melambai. Bila bulan Purnama yang tergeletak di tanah tiba-tiba tampak hidup dan terbang menuju Si Feng. Itu dengan cepat tiba di depan Si Feng dan ditangkap lagi di tangannya. Kemudian, dia mengembalikan pedang bulan Purnama ke dalam cincin penyimpanan. Si Feng menoleh dan berkata kepada ibu dan anak perempuan di sampingnya, ayo pergi. Oke. Ibu dan putrinya menganggup pada Si Feng pada saat yang sama dan menjawab dengan lembut. Kemudian, mereka bertiga dengan hati-hati terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Mereka bertiga masuk lebih dalam ke dalam gua. Ledakan. 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 Tiba-tiba, gelombang suara gemuruh sekali lagi bergema di dalam gua gunung. Seluruh gua gunung mulai bergetar sekali lagi. Mereka bertiga mendengarkan. Gelombang suara gemuruh ini seharusnya datang dari depan mereka. Setelah mendengar dentuman keras, ketiganya menjadi serius. Kedua wanita itu tanpa sadar bersembunyi di balik Si Feng. Mengaum. 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 Setelah Oman, terjadilah serangkaian Oman. Ini, suara Cuyue. Ya, ya, itu suara Cuyue. Itu Cuyue. Dia masih hidup. Suara gembira wanita cantik itu datang dari belakang Si Feng. Apa? Ayah. Benarkah itu ayah? Setelah mendengar perkataan ibunya, suara gadis itu pun ikut heboh. Lalu, wanita cantik itu berteriak, Cuyue. Cuyue. Bisakah kamu mendengarku? Ini aku, Cuyue. Setelah wanita cantik itu mulai berteriak, dia tidak mendapat respon dari depan. Raungan itu terus berlanjut. Cuyue. Wanita cantik itu mendengar suara gemuruh, tetapi dia tidak mendengar suara yang ingin dia dengar. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan bergegas menuju Si Feng. Melihat gerakan wanita cantik itu, Si Feng mengulurkan tangannya dan menghentikannya, berkata, jangan impulsif. Ini mungkin berbahaya. Tunggu. Setelah wanita cantik itu mendengar kata-kata Si Feng, kegembiraan di wajahnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sedikit menganggup pada Si Feng. Melihat wanita cantik itu menganggupkan kepalanya, Si Feng melepaskan tangannya. Kemudian, dia mendengar suara gemuruh datang dari depan. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, apa yang terjadi? Mengapa ada suara gemuruh datang dari depan? Setelah beberapa saat, Si Feng berkata kepada ibu dan putrinya, ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Tapi ingat, hati-hati. Kemudian, Si Feng memimpin dan berjalan ke depan. Melihat Si Feng berjalan ke depan, kedua wanita itu bergegas mengikutinya. Ibu, benarkah itu ayah? Tapi sepertinya dia kesakitan. Sesuatu pasti telah terjadi pada ayah. Mendengar raungan terus-menerus dari depan, wajah bersemangat gadis itu penuh dengan kekhawatiran. Sayang, mendengar raungan pelan dari depan dan mendengar perkataan putrinya, wanita cantik itu menghela nafas tak berdaya. Dia belum kembali dari tanah kematian terlarang selama hampir 10 tahun. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Namun, wanita cantik itu juga senang dia bisa mendengar suara Cuyue. Itu berarti Cuyue masih hidup. Selama dia masih hidup, semuanya baik-baik saja. Ledakan, 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 ledakan. Mengaum, 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 mengaum. Raungan itu diiringi dengan raungan. Saat Si Feng dan dua orang lainnya mendekat, suara gemuruh menjadi semakin keras dan jelas. Namun, pada saat ini, aliran udara yang kuat dan keras tiba-tiba mengalir dari depan dan menyapu Si Feng dan dua lainnya seperti gelombang yang mengamuk. Kekuatan yang mulia bela diri bintang lima. Menatap aliran udara yang deras di depannya, Si Feng berpikir dalam hati. Kemudian, pedang bulan Purnama muncul lagi di tangannya. Gumpalan api abu-abu meledak lagi. Si Feng mengaktifkan kekuatan pedang bulan Purnama dan mengirimkannya berputar ke depan. Pedang bulan Purnama, terbakar dengan api abu-abu, berputar cepat seperti roda angin dan api, dan terbang menuju aliran udara yang mengamuk. Wus! Deus! Deus! kemanapun pedang bulan Purnama lewat, aliran udara dahsyat yang menyapu segera menghilang di bawah pedang bulan Purnama. Segera setelah itu, pedang bulan Purnama terus terbang ke depan. Ayo pergi! Si Feng mundur selangkah dan mundur di antara ibu dan putrinya. Tangannya kembali melingkari pinggang ibu dan putrinya. Seperti yang terjadi sebelumnya, ibu dan putrinya kali ini sangat kooperatif. Si Feng memeluk mereka dan bergegas maju dengan cepat, mengikuti di belakang pedang bulan Purnama, bergerak maju bersama dengan pedang bulan Purnama. Mengaum! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di depan mereka. Monster yang tampak seperti manusia dan ditutupi rambut hitam tebal tiba-tiba berlari dari depan. Kemudian, monster humanoid itu mengepalkan tinjunya yang juga ditutupi rambut hitam dan meninju pedang bulan Sabit. Kemanapun tinju itu lewat, aliran udara yang deras kembali menyapu. Bersama dengan tinjunya, ia menyapu ke arah pedang Sabit yang dikelilingi oleh api putih ke abu-abuan. Bang! Mengaum! Pedang bulan Purnama dan tinju berambut hitam tiba-tiba bertabrakan. Tapi kemudian, monster humanoid berambut hitam itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Di bawah kekuatan pedang bulan Purnama, monster humanoid berambut hitam itu terbang mundur dengan cepat seperti layang-layang dengan tali putus. Ini! Suara ini! Mendengar auman monster humanoid dan melihat monster humanoid berambut hitam terbang, wanita cantik yang pinggangnya masih dipegang tangan kiri Si Feng segera mengubah ekspresinya. Dia tidak percaya dan berteriak dengan semangat. Cuyue! Ini suara Cuyue! 446! Apa? Ini ayah! Tidak mungkin, ibu. Bagaimana ayah bisa seperti ini? Apakah kamu yakin tidak salah? Gadis muda, yang juga berada dalam pelukan Si Feng, berkata dengan tidak percaya setelah mendengar kata-kata ibunya. Gadis muda itu tidak percaya bahwa ayahnya telah menjadi monster humanoid. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin salah. Itu suara ayahmu. Saya tidak mungkin salah. Tidak hanya itu. Saat wanita cantik itu berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Ada liontin giok emas yang terus-menerus menelan dan mengeluarkan cahaya keemasan seolah sedang bernapas. Bang! Tubuh orang aneh berambut panjang itu jatuh ke tanah dengan suara, keras. Pada saat ini, dada orang aneh berambut panjang itu juga bersinar dengan cahaya kemasan. Wuss! Pedang bulan Purnama masih terbang ke depan. Si Feng awalnya akan mengaktifkan pedang bulan Purnama untuk menghabisi orang aneh berambut hitam, tetapi setelah mendengar percakapan antara ibu dan anak perempuan di tangannya, pedang bulan Purnama yang terbang di depan kepala orang aneh berambut hitam itu tiba-tiba berhenti. Api putih ke abu-abuan surut, dan ujung melengkung dari pedang bulan Purnama diarahkan ke tengah dahi orang aneh berambut hitam itu. Ini orang yang kamu cari. Si Feng menatap orang aneh berambut hitam di depannya. Tubuh terbangnya mendarat di tanah, dan tangannya melepaskan tubuh halus ibu dan putrinya. Chu Yue. Ayah. Segera setelah tubuh halus mereka mendapatkan kembali kebebasannya dan memastikan identitas orang aneh berambut hitam, kedua gadis itu segera terbang menuju orang aneh berambut hitam. Mengaum. Orang aneh berambut hitam yang tergeletak di tanah tiba-tiba menegakkan tubuh bagian atasnya dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Melihat ibu dan anak perempuan yang gelisah yang terbang ke depan, Si Feng segera bergerak dan tiba di belakang kedua gadis itu dengan kecepatan lebih cepat dari kedua gadis itu. Dia menarik mereka kembali dan berteriak, jangan pergi, itu berbahaya. Orang ini tidak normal. Dia pasti terpengaruh oleh kekuatan misterius di tanah kematian terlarang dan kehilangan akal sehatnya. Begitu Si Feng selesai berbicara, orang aneh berambut hitam itu meninju pedang bulan Purnama di depan kepalanya. Dengan, ledakan, kekuatan yang disuntikan Si Feng ke pedang bulan Purnama menghilang dan segera terlempar oleh pukulan orang aneh itu. Kemudian, orang aneh berambut hitam itu membalikkan badan dan bangkit. Mungkin ia takut dengan pedang bulan Purnama dan segera berbalik dan lari ke kedalaman gua. Chu Yue. Ayah. Ibu dan anak perempuan cantik itu berteriak dengan cemas saat mereka melihat monster humanoid berbulu hitam itu melarikan diri. Namun, monster humanoid berbulu hitam itu sangat cepat dan segera menghilang dari pandangan mereka. Chu Yue. Ayah. Melihat monster berbulu hitam yang tiba-tiba melarikan diri saat dia tidak memperhatikan, Si Feng melepaskan ibu dan putrinya dan berkata kepada mereka, orang yang kamu cari bukan lagi orang itu. Dia pasti terpengaruh oleh tanah kematian terlarang dan kehilangan akal sehatnya. Kini, dia seperti mayat berjalan. Tidak. Chu Yue. Bagaimana? Bagaimana? Aduh. Mendengar perkataan Si Feng, wanita cantik itu berjongkok, memeluk lututnya, dan mulai menangis seperti anak kecil. Bahkan jika Si Feng tidak mengatakan apa-apa, wanita cantik itu sudah menebaknya setelah melihat monster berbulu hitam itu. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke tanah terlarang kematian untuk mencari suaminya. Dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah mengira akan berakhir seperti ini. Ibu, jangan seperti ini. Pasti ada jalan, pasti ada cara untuk mengembalikan ayah. Kami hampir mati beberapa kali, namun kami masih hidup dan sehat. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Selama kita mau bekerja keras, kita pasti bisa mengubah ayah kembali. Melihat ibunya seperti ini, meski terlihat cukup sedih dan tidak berdaya, ia tetap berusaha menghibur ibunya. Ya, tidak apa-apa, Chu Yue pasti akan baik-baik saja. Selama Chu Yue belum mati, selama kita memikirkan cara, kita pasti bisa mengubah Chu Yue kembali. Mendengar perkataan putrinya, wanita cantik itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresi tekat muncul di wajahnya. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Si Feng berkata kepada ibu dan putrinya, lain kali, aku akan membantumu menangkap orang itu, dan kemudian kamu bisa membawanya keluar dari tanah terlarang kematian. Mungkin setelah meninggalkan tanah terlarang kematian, pengaruh tanah terlarang kematian pada orang itu akan hilang. Saat Si Feng mengatakan ini, dia mulai mengeluarkan pil untuk memulihkan energi aslinya dari cincin penyimpanannya dan mulai menelannya. Dia menggunakan pil tersebut untuk memulihkan energi yang dia konsumsi untuk mengaktifkan pedang bulan Purnama tadi. Di tempat seperti tanah kematian terlarang, seseorang harus selalu berada dalam kondisi bertarung terbaik. Ya, setelah mendengar kata-kata Si Feng, ibu dan putrinya menganggup bersama. Chu Yue pasti akan baik-baik saja. Dia jenius. Ayah pasti akan baik-baik saja. Setelah emosi mereka naik turun, mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam gua. Kali ini, mereka berjalan jauh di dalam gua tanpa menemui bahaya apapun. Namun gua ini sepertinya tidak ada habisnya. Dari saat mereka masuk hingga sekarang, mereka telah berjalan sekitar setengah hari, namun mereka masih belum keluar atau mencapai akhir. Namun, setelah monster humanoid berambut hitam itu melarikan diri, mereka masih belum bertemu dengannya lagi. Pada saat ini, Si Feng mulai bertanya-tanya apakah Yue Wu Shuang benar-benar telah masuk jauh ke dalam gua. Faktanya, Si Feng paling khawatir tentang semburan properti guntur berwarna ungu tua yang menyembur keluar ketika mereka memasuki lembah. Jika Yue Wu Shuang berada di lembah pada saat itu dan terkena semburan properti guntur, dia pasti sudah mati. Setelah mereka bertiga berjalan beberapa saat di dalam gua, tiba-tiba, dua pintu perunggu yang tinggi, berkarat, dan tampak kuno muncul di depan mereka. Pintu perunggu tertutup rapat, menghalangi jalan mereka. Mengapa ada dua pintu perunggu di sini? Apakah ayah di belakang mereka? Melihat pintu perunggu di depannya, wanita cantik itu bertanya. Tunggu aku di sini, aku akan pergi dan melihat. Menatap dua pintu perunggu, Si Feng berkata kepada ibu dan putrinya. Oke, hati-hati, kata wanita itu pada Si Feng. Si Feng perlahan berjalan menuju dua pintu perunggu berkarat di depannya, selalu waspada terhadap bahaya yang tiba-tiba. Namun, saat dia mendekati dua pintu perunggu itu selangkah demi selangkah, dia tidak menemui bahaya apapun. Namun, ketika Si Feng baru saja mencapai tengah dari dua pintu perunggu, tiba-tiba, sebuah suara sepertinya terngiang di benaknya. Suaranya samar-samar terlihat, terkadang menghilang dan terkadang tidak, seperti suara setan. Mendorongnya. Mendorongnya. Selama kamu mendorongnya, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Mendorongnya. Dorong dengan cepat. Mendengar suara ini, Si Feng menekankan tangannya pada dua pintu perunggu seolah-olah dia telah disihir. 447 Saat tangan Si Feng hendak menyentuh dua pintu perunggu, gadis di belakang Si Feng tiba-tiba berteriak. Ah! Gadis itu melihat tangan Si Feng, yang menempel pada gerbang perunggu, tiba-tiba ditutupi rambut hitam panjang yang lebat, yang persis sama dengan rambut hitam yang menutupi seluruh tubuh ayahnya. Ya, Si Feng perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya di bawah pengaruh suara iblis yang memaksanya membuka pintu perunggu. Mendengar teriakan gadis itu, Si Feng segera sadar kembali. Begitu dia sadar kembali, Si Feng terkejut. Dia buru-buru melepaskan tangannya dari pintu perunggu dan terbang mundur dengan cepat, terbang menjauh dari dua pintu perunggu itu. Dengan, ledakan, tangan Si Feng jatuh ke tanah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap tangannya. Si Feng melihat bahwa meskipun tangannya telah meninggalkan dua pintu perunggu, rambut hitam tebal di tangannya belum hilang. Itu masih tumbuh di tangannya. Membakar, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Api merah darah yang ganas keluar dari tangannya untuk membakar rambut hitam tebal di tangannya. Namun, Si Feng melihat bahwa meskipun rambut hitam itu mudah terbakar oleh nyala api berwarna merah darah, rambut itu dengan cepat tumbuh dari kulitnya setelah terbakar. Tidak peduli bagaimana dia membakarnya, rambut hitam itu sepertinya tidak ada habisnya. Itu tidak akan pernah habis terbakar. Sialan, apa aku juga dikutuk oleh tanah kematian terlarang. Melihat tangannya sendiri, melihat rambut hitam panjang yang terbakar tanpa henti dan tumbuh lagi, Si Feng memiliki keinginan untuk mencabut semua rambut hitam satu per satu. Pada saat ini, ibu dan anak perempuan di belakang Si Feng juga maju ke depan. Melihat rambut hitam tebal di tangan Si Feng, wajah cantik gadis itu penuh dengan keterkejutan. Dia berkata, Saudaraku, ada apa denganmu? Rambut hitamnya persis sama dengan rambut ayahku. Kamu menjadi seperti ini karena menyentuh dua pintu perunggu itu. Apakah itu berarti ayah saya juga menjadi seperti ini karena menyentuh pintu perunggu? Rengsek! Apa sebenarnya kedua pintu sialan ini? Si Feng memandangi dua pintu perunggu yang tertutup rapat di depannya. Dia benar-benar ingin menghancurkan kedua pintu rusak ini dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dan suara itu, siapa yang membuatnya? Yang membuat Si Feng semakin bingung adalah suara iblis yang terdengar di benaknya dan membuatnya kehilangan akal untuk membuka pintu. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa rambut hitam itu perlahan menyebar ke lenganmu? Meski sangat lambat, namun benar-benar menyebar. Pada saat ini, api suci di dalam tubuh Si Feng berkata, Setelah mendengar kata-kata api suci, Si Feng menyadari bahwa rambut hitam itu memang menyebar ke lengannya, seperti yang dikatakan api suci. Meski sangat lambat, namun menyebar ke lengannya. Rengsek! Jangan bilang kalau rambut hitam ini menyebar ke tuan muda ini, tuan muda ini juga akan menjadi monster berbulu hitam yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu, kehilangan akal sehat dan berjalan seperti mayat. Tidak! Ben Sao tidak akan pernah mengizinkannya. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Pedang bulan Purnama muncul lagi di tangannya. Dia dengan gila-gilaan menyuntikkan energinya ke dalamnya. Kemudian, Si Feng tiba-tiba melemparkan pedangnya ke depan, mengarah ke pintu perunggu di sebelah kanan. Setelah pedang bulan Purnama lepas dari tangan Si Feng, pedang itu berputar dengan cepat di dalam kehampaan dan sekali lagi meledak menjadi api putih ke abu-abuan, menyala dengan ganas. Si Feng sepenuhnya mengaktifkan pedang bulan Purnama dengan kekuatan yang mulia bela diri bintang 2. Lebih dari separuh energi di tubuhnya habis. Dia mengaktifkan kekuatan yang mulia bela diri bintang 7, berniat untuk langsung mendobrak pintu perunggu di sebelah kanan. Api putih ke abu-abuan pada pedang bulan Purnama menjadi semakin ganas saat berputar dengan cepat. Pedang bulan Purnama seluruhnya dilalap api putih ke abu-abuan. Api putih ke abu-abuan itu meledak seukuran pintu perunggu. Kemudian, nyala api tiba-tiba menghantam pintu perunggu itu. Ledakan, dentang, raungan yang memekatkan telinga bergema di seluruh gua. Seolah-olah palu besar menghantam pintu perunggu besar itu dengan keras. Suaranya tidak berhenti dalam waktu lama, bergema dalam waktu yang lama. Namun, Si Feng, yang sedang melihat pintu perunggu di depannya, tidak terlihat terlalu baik. Api putih ke abu-abuan pada pedang bulan Purnama segera menghilang saat bertabrakan dengan pintu perunggu, memperlihatkan pedang bulan Purnama yang dengan cepat terbang mundur. Sedangkan untuk pintu perunggunya, masih berdiri di sana tanpa rusak. Di bawah kekuatan yang mulia bela diri bintang tujuh, pintu perunggu berkarat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan dipukul. Berengsek, pintu rusak ini terbuat dari bahan apa. Melihat pintu perunggu yang tidak rusak, Si Feng merasa dia menjadi gila. Serangan yang dia lancarkan dengan pedang bulan Purnama bisa dikatakan sebagai serangan terkuat yang bisa dia luncurkan saat ini. Namun, ia tidak mampu menembus pintu yang rusak itu. Terlebih lagi, pintu perunggu itu bahkan tidak bergeming. Kemudian, Si Feng mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu hitam dan menangkap pedang bulan Purnama yang terbang mundur di tangannya. Pintu perunggu itu tidak rusak dan tidak bergerak sama sekali. Ini adalah akhir dari gua. Jika dia tidak bisa mendobrak pintu perunggu atau mendorongnya hingga terbuka, dia tidak bisa bergerak maju. Tidak, pintu ini bisa dibuka. Si Feng berpikir, ini adalah satu-satunya jalan yang mereka ambil sejauh ini, dan mereka belum pernah bertemu monster berambut hitam. Pasti ada di balik pintu perunggu ini. Mungkin kedua pintu ini tidak bisa dibobol, tapi hanya bisa dibuka. Namun, jika dia membuka kedua pintu perunggu ini, dia akan terpesona oleh suara aneh itu lagi dan kehilangan akal sehatnya. Sekarang, tangannya ditutupi rambut hitam. Jika dia terus menekan kedua pintu perunggu itu, rambut hitam itu akan menyebar dengan cepat. Saat menyebar ke seluruh tubuhnya, dia mungkin menjadi monster berambut hitam yang kehilangan akal sehatnya. Lalu, Si Feng punya ide. Melihat kedua pintu perunggu yang tinggi, dia berteriak dengan suara rendah, karena kita harus membukanya dengan tangan, ayo lakukan seperti ini. Ledakan, tubuh Si Feng meledak dengan semburan api merah darah yang aneh dan iblis, dan dia berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Kemudian, manusia api bergerak maju dan secara bertahap memperlihatkan tubuh Si Feng, seolah-olah manusia api telah terpisah dari tubuh Si Feng. Si Feng masih berdiri di tempat yang sama, sementara pria merah tua yang terbuat dari api merah terus berjalan perlahan menuju dua pintu perunggu yang tertutup rapat di depannya. Dia perlahan berjalan ke tengah dua pintu perunggu. Kemudian, di bawah kendali Si Feng, manusia api mengulurkan dua tangan yang terbuat dari api berwarna merah darah dan menekan dua pintu perunggu. Kemudian, ia menekan kedua pintu perunggu itu. 448. Dua pintu perunggu berkarat mulai bergetar hebat di bawah dorongan raksasa api berwarna darah, menghasilkan serangkaian suara gemuruh. Di bawah suara gemuruh ini, tanah di bawah kaki Si Feng dan dua lainnya bergetar hebat seolah-olah ada gempa bumi lagi di dalam gua. Kemudian, Si Feng dan dua orang lainnya melihat bahwa dua pintu perunggu berkarat itu tidak hanya bergetar hebat di bawah tekanan sosok api merah, tetapi juga perlahan terbuka. Sinar cahaya biru langit bersinar melalui celah pintu. Cahaya biru, apa yang ada di balik pintu perunggu itu? Bukan hanya Si Feng, tetapi bahkan ibu dan anak di belakang Si Feng tidak bisa tidak berpikir ketika mereka melihat celah di pintu dan cahaya biru yang bersinar melalui celah di pintu. Retakan pintu semakin lebar dan lebar, dan cahaya biru yang menyinari pintu itu semakin padat. Kemudian, pintu perunggunya diwarnai biru langit. Kemudian, cahaya biru menyebar ke area tempat Si Feng dan dua lainnya berada, menyelimuti mereka di dalamnya. Kemudian, cahaya biru terus menyebar ke arah belakang. Bang, sebuah lorong terbuka di antara dua pintu perunggu, cukup besar untuk dilewati oleh tiga atau empat orang. Sambil berpikir, Si Feng membuat sosok api merah itu menghilang seketika. Kemudian, melalui lorong, Si Feng memandangi dunia biru langit di depannya. Dia segera melangkah maju dan berjalan menuju dunia di dalam. Pasti ada harta surga dan bumi di sini. Api suci di tubuh Si Feng berkata lagi saat dia berjalan masuk. Tapi bagi Si Feng, yang paling ingin dia lihat adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan Hong Yue dan Yue Wu Shuang, yang selama ini mengkhawatirkannya. Dia juga ingin melihat apakah ada yang bisa memulihkan tangannya. Dia tidak ingin menjadi monster berambut hitam yang kehilangan akal sehatnya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka memasuki dunia biru. Si Feng merasakan cahaya biru semakin terang. Itu sangat menyilaukan hingga matanya sakit. Segera, Si Feng dan dua orang lainnya berjalan melewati lorong di antara dua pintu perunggu dan memasuki dunia biru langit. Setelah Si Feng dan dua lainnya masuk, mereka tidak bisa melihat warna lain kecuali biru. Tanahnya tertutup rapat dengan kristal biru dengan ukuran berbeda. Yang besar sebesar tubuh manusia, dan yang kecil sebesar telapak tangan, memancarkan cahaya biru terang. Ini adalah ruang yang sangat luas. Si Feng melihat ke sepanjang tanah dan melihat kristal biru memanjang hingga kekejauhan. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Lalu, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Itu sama saja. Dunia biru langit ini tampaknya benar-benar berbeda dari tanah terlarang kematian yang suram, menakutkan, dan sunyi senyap yang dipenuhi awan kelabu. Di mana ayah? Di mana ayah? Begitu gadis cantik itu memasuki dunia biru langit ini, matanya terus mengamati area tersebut, dan dia bahkan melihat ke belakang. Di atas dua pintu perunggu di belakangnya, ada puncak gunung yang sangat besar. Tampaknya terhubung dengan langit dan bumi, dan puncak gunung tidak terlihat. Gunung ini adalah gunung yang diblokir oleh Si Feng dan yang lainnya di kedalaman lembah. Namun kini, mereka telah sampai di sisi lain, di mana awan kelabu tidak menutupi. Namun, puncak gunung ini telah diwarnai dengan warna biru langit oleh cahaya biru di dunia biru. Di dunia ini, meski langit tidak diselimuti awan putih kelabu, namun tetap dipenuhi cahaya biru. Si Feng sudah mencoba menerobos langit, tetapi di bawah langit dan bumi ini, tubuhnya masih tertekan. Ketika dia hanya berada 6 atau 7 meter di atas tanah, di bawah kekuatan aneh dan tak terlihat, dia tidak dapat terus naik. Apakah Hu Shuang ada di sini? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melayang 6 atau 7 meter di atas tanah dan memandang sekeliling dunia biru yang luas. Pada saat ini, ibu dan putrinya juga menerobos langit dan berhenti di sisi Si Feng. Mereka mulai melihat sekeliling, mencari orang yang mereka cari. Pada akhirnya, mereka sama seperti Si Feng. Selain melihat sepetak warna biru, mereka tidak menemukan apapun. Ayo pergi dan lihat, kata Si Feng kepada ibu dan putrinya. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan terbang ke depan. Kemudian, ibu dan putrinya segera mengikuti Si Feng. Saat mereka terbang di udara, mata mereka mengamati sekeliling. Ibu, kakak, lihat, apa itu? Saat terbang, Si Feng mendengar gadis di sampingnya tiba-tiba menangis. Kemudian, dia menunjuk ke langit di depan mereka dengan tangannya yang ramping dan putih. Si Feng melihat ke arah jari gadis itu. Segera, dia melihat teratai berwarna biru langit seukuran telapak tangan mengambang di langit dan berputar perlahan. Di atas teratai, cahaya biru langit yang cemerlang bersinar. Ini, menatap teratai, Si Feng membuka matanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kristal biru jiwa surgawi. Kristal biru jiwa surgawi. Si Feng dan api suci di tubuhnya berkata pada saat yang bersamaan. Ini bukan bunga teratai, tapi sejenis kristal biru jiwa surgawi yang pernah dibaca Si Feng di buku kuno di kehidupan sebelumnya. Itu adalah bahan pemurnian luar biasa yang melampaui kelas 9 dan mencapai tingkat ilahi. Kristal biru jiwa surgawi. Kristal biru jiwa surgawi diproduksi di tempat terkutuk ini. Bahkan api suci, yang dulunya adalah api surgawi tingkat ilahi, tidak bisa tetap tenang ketika dia melihat kristal biru jiwa surgawi. Lalu, dia mempercepat. Meskipun wanita muda itu pertama kali melihat kristal biru jiwa surgawi, dia telah melindungi mereka sepenuhnya. Jika bukan karena dia, mereka akan hidup atau diinjak oleh pria botak itu. Mereka tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Dapat dimengerti jika dia mengambil kristal biru jiwa surgawi. Adapun pasangan ibu dan anak, mereka segera berhenti dan menunggu Si Feng mengambil teratai biru langit. Meskipun mereka melihat teratai dan tahu bahwa itu sungguh luar biasa, mereka tidak memiliki niat untuk memperebutkannya dengan Si Feng. Jika bukan karena orang ini, mereka berdua mungkin akan mengalami situasi yang tidak terbayangkan. Kekuatan Si Feng juga yang terkuat. Jika dia ingin membunuh mereka, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Saat dia semakin dekat dengan kristal biru jiwa surgawi, Si Feng menjadi bahagia dan bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat melakukan kontak dengan harta karun tingkat ilahi yang legendaris dalam kehidupan ini. Kristal biru jiwa surgawi ini tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan senjata, tetapi mungkin juga untuk mengintip beberapa rahasia tingkat ilahi. Si Feng mempercepat dan segera tiba di depan kristal biru jiwa surgawi. Dengan kegembiraan dan kegembiraan, dia mengulurkan tangan kanannya, yang ditutupi dengan rambut hitam tebal, untuk meraih kristal biru jiwa surgawi. 449. Si Feng sangat gembira, bahagia, dan penuh harap. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kristal biru langit. Namun, kristal biru langit bergerak maju secara misterius. Tidak hanya tangan kanan Si Feng yang meleset, tetapi Bila Es muncul di tangan kanan Si Feng, yang ditutupi dengan rambut hitam panjang. Bila Es itu menebas tangan kanan Si Feng. Kekuatan yang mulia bela diri bintang tujuh. Melihat Bila Es dan merasakan kekuatan Bila Es, ekspresi Si Feng berubah drastis. Dia sangat terkejut dan dengan cepat menarik kembali tangan kanannya. Bila Es itu menebas, meskipun tangan Si Feng cepat, ia masih memotong banyak rambut hitam panjang. Namun, meski tangan Si Feng tidak terpotong, Bila Es masih menyerempet tangannya. Aura dingin kuat yang dipancarkannya masih memotong punggung tangan Si Feng, menyebabkan banyak darah berceceran. Tidak hanya itu, Si Feng juga merasakan aura dingin mengalir ke dalam darahnya dari lukanya. Ia ingin membekukan seluruh tangannya, dan aura dingin mulai menyebar ke tangannya. Si Feng dengan cepat membentuk segel tangan dan berteriak dengan suara rendah, Jeyu tidak bisa dihancurkan. Itu akan bertahan selamanya. Si Feng menggunakan keterampilan dunia bawah Jeyu untuk menyembuhkan luka di tangannya. Dia juga menggunakan skill dunia bawah Jeyu untuk menghilangkan aura dingin yang menyerang tangannya. Bila es itu meleset dari tangan Si Feng dan jatuh dengan cepat ke tanah di bawahnya. Ketika jatuh ke tanah biru langit, seluruh tanah bergetar hebat seolah-olah ada gunung yang jatuh dari langit. Terdengar suara gemuruh yang keras. Namun, gemuruh itu berhenti dengan sangat cepat. Di tanah biru langit, tempat bila es jatuh, ada retakan besar dan ganas, menunjukkan kekuatan yang mulia bela diri bintang 7. Cedera tangan Si Feng tidak terlalu serius karena tubuh abadi Jeyu. Dia pulih dengan cepat dan aura dingin di tangannya juga dihilangkan oleh skill dunia bawah Jeyu. Pada saat ini, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang dingin sepertinya tertutup lapisan es. Dia memandang ke depan dengan dingin dengan tatapan mematikan. Di depannya, ada dua pria parubaya berdiri dengan bangga di kehampaan tidak jauh dari Si Feng. Salah satu pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Dia mengenakan jubah hitam, dahinya penuh dan wajahnya anggun. Dia adalah murid dari sekte Tiankun yang ditemui Si Feng di luar area kematian terlarang. Dia adalah yang mulia bela diri bintang 7, Kian San. Saat ini, tangan Towsan Mountain juga ditutupi rambut hitam panjang seperti stone emaples. Namun, tangan kanannya yang ditutupi rambut hitam panjang sedang memainkan bunga teratai yang memancarkan cahaya biru langit yang cemerlang. Itu adalah jiwa kristal biru langit. Kian San menatap Si Feng di depannya dengan ekspresi lucu di wajahnya. Yang mulia bela diri bintang 7 adalah 7777777 7 Tangan, 77777 Kumis. Kultivasi pria ini berada di alam bela diri bintang 7. Tampaknya bila es yang mencoba memotong tangan kanan Si Feng berasal dari pria ini. Melihat kedua pria itu dan dua tangan hitam berbulu Kian San, Si Feng tahu bahwa di dunia biru ini, ada lorong lain selain yang mereka masuki. Ada juga pintu perunggu yang sepertinya terkutup jika disentuh sedikitpun. Si Feng menatap kedua pria di depannya dan kristal biru langit yang dimainkan Kian San di tangannya. Pedang bulan Purnama muncul di tangan kiri Si Feng. Lampu merah darah menyala di tangan kanannya dan pedang berwarna merah darah muncul, pedang haus darah. Kedua pria ini telah mencuri kristal biru langit miliknya dan hampir memotong tangan kanannya. Mereka telah memasuki daftar yang harus dibunuh Si Feng. Oh, tidak buruk. Anda tidak hanya mendapatkan kristal biru langit, tetapi Anda juga mendapatkan senjata suan level 6. Saudara muda Kian, sepertinya kita mendapat banyak keuntungan dengan memasuki tempat ini secara tidak sengaja. Pria parubaya dengan kumis tang memandangi pedang berwarna merah darah di tangan Si Feng dan senyum mengejek di wajahnya menjadi lebih lebar. Pria ini bernama kakak senior Kian Yuan Shen Kian. Sepertinya dia juga berasal dari Sekte Tian Kun. Setelah mendengar kata-kata pria berkumis tang, Kian Yuan Shen menggelengkan kepalanya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Ia berkata, Saudara senior Guo, kamu salah. Walaupun senjata suan level 6 ini sangat berharga, senjata ini tidak sebagus pedang bulan Purnama di tangan kirinya. Di luar zona kematian terlarang, dia mengaktifkan pedang bulan Purnama dan melepaskan kekuatan yang membuat jantungku berdebar. Pedang bulan Purnama ini dapat mengeluarkan kabut abu-abu yang sama dengan zona kematian terlarang. Kemungkinan besar pedang bulan Purnama ini berasal dari zona kematian terlarang. Oh, begitu. Dia hanya seorang prajurit realem marsial mulia bintang 2. Dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan yang membuat jantungmu berdebar-debar. Tampaknya pedang bulan Purnama memang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Kian Yuan Shen, pria bernama kakak senior Guo sedikit terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Namun, semakin kuat dan ajaib itemnya, semakin baik bagi kita. Hal-hal ini akan menjadi milik Anda dan saya sebentar lagi. Haha, itu benar. Kian Yuan Shen tertawa. Dia kemudian menatap si Feng dan berkata kepada kakak senior Guo, Oh, jadi dia sudah menjadi yang mulia bela diri bintang 2. Di luar zona kematian terlarang, dia hanya seorang yang mulia bela diri bintang 1. Tampaknya bakatnya juga sama. Luar biasa. Hehe, terus kenapa? Setelah mendengar Kian Yuan Shen berkata bahwa bakat pemuda itu luar biasa, pria berkumis tang itu menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, dia akan mati hari ini atau menjadi cacat. Setelah mengatakan ini, kakak senior Guo memandang si Feng di depannya dan berkata sambil tersenyum mengejek, Sekarang, kamu punya dua pilihan. Anda bisa menyerahkan semua yang Anda miliki dan menghancurkan dan Tian Anda sendiri. Sekte Tian Kun kami akan berbelas kasihan dan mengampuni hidup Anda. Atau Anda bisa dengan keras kepala melawan dan menjadi mayat dingin di zona kematian terlarang. Aku akan membekukan adikmu. Si Feng berteriak dengan marah dan tubuhnya terbang ke arah dua pria di depannya. Kemarahan si Feng akhirnya meledak pada saat ini. Pedang haus darah di tangannya langsung berwarna putih. Di pedang, nyala api berwarna merah darah meledak dan membakar dengan ganas. Jail Yu memotong. Si Feng mengangkat pedang haus darah di tangannya dan pedang ki berwarna merah darah muncul di atas dua pria dari Sekte Tian Kun. Mengikuti tindakan Si Feng, pedang ki yang besar menebas dengan keras. Oh, tidak buruk, tidak buruk. Pria berkumis tang bernama kakak senior Guo melihat pedang ki menebas dan senyuman muncul di wajahnya lagi. Ia tersenyum dan berkata, keterampilan bela diri ini hanya berasal dari Yang Mulia Bela Diri Bintang 2. Meskipun ia memiliki senjata mendalam peringkat 6, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan bela diri ini luar biasa. Nampaknya selain memiliki banyak harta, martial skill pemuda ini juga luar biasa. Dia memang harta karun yang mengharukan. Orang ini mungkin keuntungan terbesar kita setelah memasuki zona kematian terlarang. Pria berkumis tang itu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia merasa bahwa keterampilan bela diri Si Feng luar biasa, dia tidak menganggap tinggi Yang Mulia Bela Diri Bintang 2. 450. Boom! Pria parubaya dengan kumis tang di tangan pria berjuba emas menembakkan belati berwarna es. Dalam sekejap mata, pedang itu bertabrakan dengan pedang yang menyala-nyala, menyebabkan ledakan suara ledakan. Segera setelah itu, pedang api besar berwarna darah segera tersebar di langit di bawah terbangnya belati berwarna es. Pria parubaya berkumis itu memberi isyarat dengan tangannya dan belati berwarna es yang ditembakkan terbang turun dari atas dan sekali lagi kembali ke tangan pria parubaya itu. Huh! Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Maka kamu akan menjadi mayat dingin di tanah kematian terlarang. Setelah mematahkan aura pedang Si Feng yang menyala-nyala, pria berkumis tang itu melihat Si Feng masih terbang cepat ke arahnya. Melihat Si Feng melebih-lebihkan dirinya sendiri, pria berkumis tang menjentikan jarinya lagi dan belati dingin yang melayang di tangannya melesat ke arah Si Feng lagi. Haha! Awalnya saya mengira bakat pemuda ini tidak buruk, tapi saya tidak menyangka dia sebodoh itu. Dia tahu dia bukan tandinganku, tapi dia tetap ingin mati. Melihat Si Feng terbang ke arahnya, Qian Yuan Shan mencibir dengan nada menghina. Di matanya, Si Feng ini tidak berbeda dengan mayat. Setelah mendengar kata-kata Qian Yuan Shan, pria berkumis tang itu menyeringai dan berkata, dia benar-benar bodoh. Si Feng, yang bergegas maju dengan pedang di tangan kanannya dan pedang di tangan kirinya, melihat belati berwarna es terbang ke arahnya. Si Feng memfokuskan matanya dan menyuntikkan kekuatannya ke dalam baju besi berwarna merah darah di tubuhnya. Baju besi di tubuh Si Feng segera menyala dengan cahaya merah darah yang terang. Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna merah darah di tangan Si Feng ditebang lagi. Pedang ki berbentuk bulan sabit putih dipotong oleh Si Feng, terbang ke depan dengan cepat menuju belati berwarna es. Eh, melihat baju besi berwarna merah darah di tubuh Si Feng tiba-tiba menyala dengan cahaya merah darah yang terang, pria berkumis tang dan Qian Yuan Shen berseru pada saat yang bersamaan. Lalu, pria berkumis tang itu tertawa dan berkata, haha, bagus, bagus. Tubuh pria ini penuh dengan harta karun. Baju besi berwarna merah darah ini juga luar biasa. Adik junior, nanti kita panen lagi. Haha, aku tidak menyangka itu. Qian Yuan Shen juga tertawa dan mengangguk. Pada saat ini, pedang ki berbentuk bulan sabit putih yang dipotong oleh Si Feng bertabrakan dengan belati berwarna es. Namun, di bawah serangan belati es bintang tujuh, pedang ki berbentuk bulan sabit putih Si Feng dengan cepat menghilang tanpa jejak. Belati berwarna es, setelah mengalahkan Jeyu Yucok milik Si Feng dan pedang putih ki, sekali lagi terbang menuju Si Feng. Pada saat ini, Si Feng tidak mundur ketika dia melihat belati berwarna es menyerangnya sekali lagi. Sebaliknya, dia malah maju. Banyak pedang putih padat ki yang terjalin di depannya. Banyaknya pedang ki hampir menutupi seluruh tubuh Si Feng. Huh, keterampilan bela diri orang ini memang luar biasa. Namun, apakah dia berpikir bahwa dia dapat memblokir seranganmu, kakak senior Guo? Seperti kata pepatah, satu kekuatan mengalahkan sepuluh. Di hadapan kekuatan absolut, semua keterampilan bela diri tidak berguna. Kian Yuan Shan memandang Si Feng, yang dihadang oleh pedang ki, dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Pada saat ini, belati berwarna es terbang ke pedang putih ki yang bersilangan. Seperti yang dikatakan Kian Yuan Shan, satu kekuatan mengalahkan sepuluh. Di hadapan kekuatan absolut dan belati es bintang tujuh, pedang putih ki segera dimusnahkan. Pada saat ini, sosok Si Feng akhirnya terungkap di balik pedang ki. Pada saat ini, selain baju besi berwarna merah darah di tubuh Si Feng, yang memancarkan cahaya merah terang, ada topeng hantu hitam dan putih yang aneh di wajahnya. Wajah hantu di topeng itu tampak menangis dan tertawa pada saat bersamaan. Ini membuat orang merasa tidak nyaman. Kian Yuan Shan dan pria berkumis itu juga merasa aneh dan gelisah saat melihat topeng wajah hantu itu. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini, tapi itu adalah kegelisahan di hati mereka. Pada saat ini, mereka melihat pemuda sembrono itu, setelah garis-garis pedang ki putih di depannya menghilang, sebenarnya menggunakan dadanya sendiri untuk bertabrakan dengan belati es yang terbang ke arahnya. Segel penggetar Jiwa Jiu Yu, menggoyang. Pada saat belati berwarna es terbang ke dadanya, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Serangan jiwanya, Segel pengguncang Jiwa Jiu Yu, segera mengguncang pria paru baya berkumis itu. Pada saat yang sama, Si Feng dengan keras mengayunkan pedang bulan Purnama di tangan kirinya ke depan. Pedang bulan Purnama berputar cepat di kehampaan, tiba-tiba terbakar dengan nyala api putih ke abu-abuan dan berubah menjadi roda angin api. Si Feng meluncurkan pedang bulan Purnama ini, bukan untuk menyerang pria berkumis itu, tetapi untuk terbang menuju Qian Yuan Shan. Ah! Belati berwarna es terbang menuju peti battle armor yang mempesona, dan kekuatan yang kuat menghantam Si Feng. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Si Feng tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan tubuh Si Feng terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus di bawah kekuatan yang kuat. Ah! Di bawah serangan jiwa, Segel pengguncang Jiwa Jiu Yu, pria berkumis itu tiba-tiba merasa kepalanya seperti dipukul oleh palu yang berat, dan dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Ah! Wajah Qian Yuan Shan langsung dipenuhi keterkejutan. Dia melihat Si Feng membuang pedang bulan Purnama. Pedang itu, yang terbakar dengan api putih ke abu-abuan, dengan cepat terbang ke arahnya. Melihat pedang bulan Purnama, Qian Yuan Shan, yang merupakan yang mulia bela diri bintang lima, merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Pada saat ini, dia mendengar kakak seniornya Guo, yang berada di sampingnya, menjerit kesakitan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kakak senior Guo yang kuat benar-benar menjerit kesakitan. Seribu telapak tangan ilusi satu. Istirahat untukku. Qian Yuan Shan berteriak dan menggerakkan kedua tangannya. Tiba-tiba, banyak bayangan palem muncul di depannya. Mereka padat, seolah-olah ada ribuan bayangan palem. Segera, ribuan bayangan palem mengembun menjadi satu dan berubah menjadi telapak tangan asli. Kemudian, ia meledak dengan keras ke arah bila api putih ke abu-abuan yang terbang menuju Qian Yuan Shan. Ledakan. Ah! Begitu banyak hal yang terjadi dalam sekejap, namun kenyataannya, di bawah kendali Xifeng, semua hal ini terjadi pada saat yang bersamaan. Tubuh Xifeng terbang mundur beberapa saat, dan tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan tangan kirinya yang berambut hitam dan melepas masker wajah hantu. Ada darah di sudut mulutnya, dan dia mengaktifkan Scarlet Battle Armor untuk membela diri. Meskipun dia terluka, dia masih berhasil memblokir serangan belati Esrae lembela diri bintang tujuh. Terima kasih.